Selamat datang di Talkshow Sibyl Pils, saya Ruby Khalifa, Tuan Rumah Sibyl Pils. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa. Pengembangan potensi desa termasuk memperkuat mekanisme perdamaian dan mendorong lebih kuat lagi partisipasi perempuan. Nah dibutuhkan banyak pihak untuk memastikan bahwa desa-desa yang sedang bergeliat dalam perubahan ini betul-betul menjalankan amanat undang-undang, terutama membawa masyarakat desa lebih sejahtera. Pendamping desa menjadi komponen penting dalam menemani desa untuk melakukan transformasi di segala bidang. Talkshow Sibyl Pils kali ini akan mengupas cerita hidup seorang perempuan pendamping desa yang mendorongkan integrasi pendekatan perdamaian dan pemberdayaan perempuan sebagai pilar kemajuan desa. Pendamping desa peka gender, perempuan desa berdaya. Saat ini ada sekitar 39 ribu pendamping desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka adalah tenaga profesional yang melakukan pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring terkait dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk salah satunya adalah memperkuat pemberdayaan perempuan agar partisipasi politik perempuan menjadi lebih tinggi. Telah hadir bersama saya, Neta Parabu, lebih akrab dipanggil Kak Neta, adalah pendamping desa dan fasilitator sekolah perempuan perdamaian. Profesi pendamping desa mulai dikenal sejak pemerintah pusat mengubah kiblat pembangunan dari kota sentris menjadi desa sentris. Ini karena desa telah lama ditinggalkan dan tidak mendapatkan perhatian. Dampak yang paling terlihat adalah tingginya angka urbanisasi karena semua kesempatan kerja masih tersentral di kota-kota. Padahal sebagian besar daerah di Indonesia adalah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah terobosan besar pemerintah Indonesia untuk mengembalikan marwah desa sebagai pilar penting pembangunan. Neta adalah pendamping desa perempuan. Berbekal pengetahuan dan keterampilan yang dia dapatkan di sekolah perempuan, Neta memberanikan diri melamar menjadi pendamping desa. Baginya, profesi pendamping desa adalah jalan untuk membantu perubahan di masyarakat. Dalam kurun waktu 9 tahun, 143 desa pernah disinggahi Neta untuk memotivasi para petani agar mau mengelola lahan-lahan mereka yang luas tetapi belum maksimal produktifitasnya. Disinilah, Neta mengkombinasikan pendekatan pemberdayaan perempuan dan peace building. Awalnya Neta seringkali frustasi jika masyarakat sulit berubah. Di awal pendampingan, Neta begitu meledak-ledak dengan semangat mudanya. Tapi Neta kemudian belajar menahan diri. Ia mencoba memproses masalah lebih baik lagi. Neta sadar, perubahan instan tidak mungkin terjadi. Yang bisa dia lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri. Dia mulai mengubah cara komunikasi dalam pendampingan, yaitu melalui toladan. Misalnya untuk menggerakkan masyarakat, menggarap lahannya, Neta memulai menanam di lahan percobaan. Berbekal informasi dari YouTube, dia terapkan tata kelolah pertanian yang baik dan menghasilkan sayuran. Agenda pemberdayaan perempuan memang tidak serta-merta ada di program-program pendampingan petani. Neta secara kreatif mengintegrasikan pengetahuan yang didapatkan di sekolah perempuan ke dalam proses pemberdayaan pada petani laki-laki maupun perempuan. Lagi-lagi, Neta memulai dari dirinya sendiri. Misalnya, di desa tempat Neta melakukan pendampingan, alat kultifator atau alat untuk pengelolaan tanah biasanya digunakan oleh laki-laki. Untuk membiasakan perempuan berperan maksimal di pertanian, Neta tak segan-segan mencontohkan dirinya yang bisa mengoperasikan alat kultifator. Tidak hanya laki-laki. Kehadiran alat kultifator akan meringankan beban perempuan petani. Karena tidak perlu mencangkul. Neta memberikan contoh bahwa sebuah alat itu netral gender. Neta juga mendorong desa yang ia dampingi untuk mengalokasikan dana khusus perempuan. Misalnya, Neta mendorong desa untuk menyetujui pembelian mesin kultifator untuk membantu perempuan dalam bertani. Ia juga mengusulkan dana pemberdayaan untuk perempuan sejumlah 80 juta rupiah untuk membiayai kegiatan pemberdayaan perempuan. Ketika Neta bertugas di desa Uwe Linchu, ia mendirikan sekolah perempuan perdamaian. Tujuannya untuk memberdayakan perempuan di desa yang ia dampingi. Awalnya Neta melihat kelompok tani wanita atau KTW sangat strategis untuk memperkuat ideologi kesaraan gender. Akhirnya, Neta mendirikan sekolah perempuan Sukamaju dan mengadopsi konsep kebun sayur Ibu Uri. Sekolah perempuan Sukamaju sampai saat ini masih diperhitungkan. Mereka selalu diundang dalam pengambilan keputusan dan lantang berbicara di forum. Neta juga menanamkan keberagaman dengan mengadopsi konsep kebun sayur Ibu Uri. Neta sebagai pemimpin perempuan di desa membuktikan. Jika perempuan bisa mengayomi dan membimbing. Dibandingkan dengan pendamping laki-laki, keberadaan Neta sebagai pendamping perempuan dianggap tidak hanya sekedar bekerja. Niatan untuk melakukan pemberdayaan sangatlah terlihat dalam gerak-gerik Netaria selama menjalani tugasnya. Ia sering hadir di desa. Masyarakat bisa menemuinya di kebun atau di sawah. Neta juga memberikan inspirasi. Ia selalu memicu semangat agar petani bersedia untuk mengambil langkah-langkah maju menuju perubahan. Apa kabar, Neta? Kabar baik dan luar biasa. Keren! Ketika Neta pakai baju warna pink, jarang-jarang ini. Kelihatan sangat cantik sekali dan juga ada aksesoris khas posonya ya. Terima kasih. Terima kasih loh Kak udah mau ini ya hadir ya di talk show Sibilpi. Saya tahu Kak Neta sangat sibuk karena ada banyak desa yang didampingi. Kak Neta, apa sih sebenarnya motivasi Kak Neta menjadi pendamping desa ini? Boleh nggak diceritakan ke kita semua nih? Ya, motivasi saya menjadi seorang pendamping desa Yang pertama, karena rasa empati atau rasa peduli kepada sesama saya yang lebih tinggi. Yang kedua, saya bisa untuk belajar menerima dan perbedaan yang ada di desa tempat saya bekerja. Contoh, di dalam desa itu saya bisa berbagi ilmu kepada mereka seperti ilmu, bagaimana cara untuk memberdayakan mereka dari yang hanya bisa tahu cara untuk menanam sayur tetapi dengan masuknya saya sebagai seorang pendamping desa saya bisa mengajar mereka untuk membuat suatu inovasi-inovasi terbaru dari sayur yang mereka tanam. Misalnya, dari sayur bisa dibuatkan sayuran rasa es krim, seperti itu. Nah, di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2015 spesifik bicara tentang pendampingan desa Nah, salah satu hal penting yang dibahas di sana adalah tugas pendamping desa yaitu mendampingi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa itu secara lebih luasnya ya, Kak Neta ya tapi tentu sebagai pendamping desa itu ada tugas-tugas yang lebih spesifik boleh dijabarkan, Kak Neta apa sih tugas utama pendamping desa seperti Kak Neta? Ya, tugas pendamping desa yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas dari pemerintah desa yang ada dalam proses pembangunan di desa yang kedua, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa dan yang ketiga, bisa mengoptimalkan aset desa yang ada bisa digunakan secara emansipatensi maksudnya di sini, dengan kata lain bahwa tujuan pendamping desa tersebut dapat memberdayakan masyarakat desa, salah satunya dengan memberikan ilmu pengetahuan dan ketampilan sehingga masyarakat dapat merubah pola pikir mereka dari yang tradisional ke arah yang lebih maju nah, pendamping desa yang perempuan ini kan jarang ya, Kak Neta ya dibandingkan jumlahnya yang laki-laki ya nah, ini sebagai perempuan mendampingi desa ini kira-kira apa yang berbeda ya apa yang spesial ya menurut Kak Neta yang gak dimiliki oleh pendamping laki-laki ya, memang sangat beda antara pendamping desa laki-laki dan pendamping desa perempuan karena bagi saya pendamping desa perempuan itu dia bisa mengayomi dan membimbing jika ada hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa jadi mereka bisa bertanya tanpa merasa segan bahwa ini adalah petugas yang ditempatkan di desa jadi, kan kalau di masyarakat desa itu kadang mereka merasa jika ada seorang petugas mereka enggan atau takut untuk bertanya tapi saya hadir di desa sebagai pendamping desa perempuan saya bisa mengayomi mereka dan membimbing mereka emang kalau pendamping laki-laki pendamping desa yang laki-laki tidak melakukan peran yang tadi disampaikan oleh Kak Neta ya melakukan juga tapi kalau yang saya lihat kayaknya mereka agak jarang dan enggan juga untuk bisa seperti kami perempuan bisa untuk mengayomi seperti begitu nah, ini karena ada faktor apa ya Kak Neta ya yang apa namanya kalau pendamping desa yang perempuan itu sepertinya masyarakat lebih dekat ya ini sebenarnya ada faktor apa nih kalau Kak Neta analisis mungkin karena di perempuan itu mempunyai faktor seorang ibu mama bunda jadi bisa dijadikan tempat bebas untuk bertanya tanpa merasa segan iya, 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 iya nah sebelum sekarang kan udah berapa lama ya Kak Neta ya mendampingi desa ya udah lumayan ya udah ada lima tahunan Kak Neta lebih lebih ya nah di kontek ini tentu Kak Neta sebelum memutuskan menjadi pendamping desa itu kan mesti punya sejumlah kriteria gitu ya atau kemampuan gitu ya yang yang itu tentu perlu kemampuan khusus gitu ya karena kan yang dihadapi kan masyarakat ya yang memiliki dinamika sangat tinggi terus belum lagi akan menghadapi apa namanya aparat desa dengan juga keunikannya masing-masing gitu ya ada yang pengetahuannya sangat cukup tapi juga ada yang pengetahuannya tertinggal misalnya nah ini kan perlu persiapan nih sebenarnya nah dalam kontek ini kita melihat Kak Neta memainkan peran juga sebagai fasilitator sekolah perempuan di POSO yaitu sebuah program pendidikan perdamaian yang banyak sekali mengubah perempuan biasa menjadi perempuan yang luar biasa mungkin sedikit diceritakan nih Kak Neta di sekolah perempuan ini sebenarnya apa nih karena buat yang penasaran apa namanya bisa dapetin idenya gitu iya untuk untuk sekolah perempuan itu yang pertama saya pelajari di sekolah perempuan itu bahwa sekolah perempuan itu adalah sebagai tempat kita atau wadah kita sebagai perempuan lintas iman untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang yang ada sehingga kepercayaan diri kita dan kapasitas pemimpin kita sebagai seorang perempuan itu bisa terbangun dan di dalam sekolah perempuan itu sendiri ada beberapa nilai penting yang selama ini sudah saya pelajari dan itu sebagai modal penting saya sebagai seorang pendamping desa yang pertama itu mengubah diri sendiri dalam artian ini disitu kita dikasih berbagai macam materi bagaimana yang jika kita bertemu dengan banyak orang kita bisa membahur secara baik di dalam yang kedua bisa mengubah relasi kita dengan orang lain contohnya kita bisa menghargai dan menerima perbedaan yang ada antara saya dan orang lain dan yang ketiga yang saya pelajari kita juga bisa mengubah budaya artinya disini kita melakukan satu pengorganisasian di masyarakat mengajarkan kepada masyarakat bahwa di dalam kita berorganisasi itu merupakan satu hal yang penting supaya kita bisa memahami satu dengan yang lain dan yang terakhir yang saya pelajari di sekolah perempuan ini adalah bagaimana kita merubah sistem contohnya kan banyak di desa yang tidak mengetahui bagaimana sih model teknik atau pemerintahan yang ada di negara kita apa sih hak-hak kita sebagai seorang warga negara yang baik yang hidup di negara Republik Indonesia ini seperti itu Mbak Ruby baik wah ini kayaknya komplit banget nih ya Kak Neta ya ternyata bekal Kak Neta sebelum menjadi pendamping desa aja udah cukup berbobot ini ya bicara tentang bagaimana transformasi nilai dalam diri sendiri kemudian juga bagaimana berrelasi dengan orang lain belum lagi pembekalan yang ini memang sangat dekat dengan kepentingan atau kebutuhannya pendamping desa ya pengetahuan tentang tata administrasi Indonesia itu seperti apa gitu ya lalu yang lain juga apa namanya keterampilan untuk ini melakukan pengorganisasian ya nah ini nih penting penting banget karena kunci dari kesuksesan pendamping desa adalah bagaimana bisa merangkul semua aktor yang ada di desa nah ngomong-ngomong terkait dengan beberapa elemen penting tadi nih Kak Neta bisa gak Kak Neta apa namanya jelaskan lebih lanjut bagaimana nilai perdamaian dan kestaraan gender ini begitu berpengaruh di dalam kerja-kerja Kak Neta sebagai pendamping desa bisa juga dikasih contoh nih Kak ya yang pertama bagi saya sendiri cara saya berpikir itu sudah sudah beda dengan yang kemarin terus saya sudah bisa menerima dan menghargai perbedaan yang ada yang kedua saya bisa memperbaiki cara saya berkomunikasi yang ketiga saya memperbaiki bagaimana cara dalam mendidik anak-anak di rumah dan yang keempat bagaimana membuat kita lebih peduli dengan sesama kita sebagai manusia nah berarti kalau menurut Kak Neta model pendidikan seperti sekolah perempuan ini layak dong ya dipertahankan dan diperluas lagi ya agar tercipta neta-neta yang lainnya ya iya oke kak Neta apa namanya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan pola pengorganisasian dan juga pendampingan desa secara lebih luas ini ya nah pendamping desa seperti Kak Neta ini kan gak banyak ya karena kan ada perspektif yang sangat khusus karena tempaan dari sekolah perempuan tadi ya jadi memiliki perspektif gender dan juga ada perspektif perdamaian nah ini tuh istimewa nah apa namanya bagaimana kemampuan kemampuan Kak Neta ini dibandingkan dengan para pendamping desa yang lainnya tentu apa namanya 2-3 kali lebih maju ini ya karena mampu membaca kebutuhan perempuan mampu mendorongkan pentingnya partisipasi perempuan dan juga memastikan tentang kebijakan yang berorientasi pada bagaimana menjaga kerukunan dan kalau bisa betul-betul menekan terjadinya konflik nah pasti banyak orang pengen tahu nih Kak Neta tentang baga gambaran kerja-kerja pendampingan desa itu kayak apa gitu boleh sedikit digambarkan Kak Neta seperti yang sudah saya jelaskan di pertama tadi bahwa cara kerja saya itu adalah mengayomi dan membimbing maksudnya cara saya mengayomi itu dimana mereka butuh saya saya selalu ada dengan dengan cara seperti itu mereka merasa senang oh ternyata ini pendamping desa yang baik bahwa dimana kita butuhkan dia dia selalu siap dan selalu ada mendengarkan segala keluhan dan unik-unik yang mereka alami terus yang kedua bagi saya membimbing itu dengan cara saya selalu memberikan materi-materi ringan di setiap kelas-kelas belajar ada kami bentuk kelas belajar di setiap kelompok tanah yang ada jadi materi-materi ringan itu contohnya semacam motivasi-motivasi diberikan kepada kepada mereka untuk selalu berpikir positif untuk lebih maju ke area yang lebih baik demi kehidupan mereka yang lebih sejahter ke depannya nah di desa yang Kak Aneta sedang dampingi ini kan sebenarnya bukan desa yang pernah mengalami konflik ya Kak ya iya benar benar nah tapi 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 bagaimana ya nilai-nilai perdamaian itu apa namanya relevan gitu ya dalam konteks bekerja di model desa yang saat ini Kak Aneta sedang dampingi ya menurut Kak Aneta masih penting gak nilai-nilai perdamaian itu dalam konteks kita apa namanya mendampingi desa ini masih sangat penting warubin contohnya saja seperti begini di desa saja walaupun saat ini di desa dampingan saya itu mayoritas semua Nasrani tidak ada campuran agama yang lain tapi di Nasrani itu sendiri saja ada berbagai macam apa keyakinan juga yang ada di dalam ada yang dikatakan dari aliran GPDI ada yang dikatakan dari aliran GKST ada yang dikatakan dari aliran Katolik sesama Nasrani saja itu bisa saling apa gotok-gotokan contoh ajaran kami yang lebih benar ajaran kami yang lebih 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 mantap dari ajaran kalian disitu saya coba masuk di setiap kelas belajar yang ada itu bagaimana cara untuk menghargai dan menerima perbedaan yang ada agar tercipta satu keharmonisan hidup di desa tersebut sehingga desa itu bisa lebih maju dengan adanya bisa saling untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada tersebut nah kalau terkait dengan upaya untuk penguatan kestaran gender nih Kak Neta pasti ini kan juga PR yang gak gampang ya buat pendamping desa nah apalagi di undang-undang desa itu kan ada ya elemen pemberdayaan perempuan itu sangat kuat ya karena ini diharapkan betul perempuan di level desa partisipasinya lebih tinggi dengan hadirnya undang-undang desa nah bagaimana Kak Neta memperkenalkan gagasan kestaraan gender ini dalam proses-proses pendampingan desa ya dengan saya sering membawakan materi-materi kestaraan gender di setiap kelas belajar yang ada baik itu di kelompok laki-laki dan kelompok apa perempuan seperti bahwa tugas mendidik anak atau mengurus anak itu bukan hanya tugas seorang perempuan tapi bisa juga dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang ayah atau seorang bapak tapi itu dilakukan dengan komunikasi yang baik jika si ibu sibuk si bapak bisa membantu jika si bapak sibuk si ibu yang bisa membantu konteks-konteks itulah yang saya sering bawa di dalam pendampingan saya atau kerja-kerja saya di desa sebagai seorang pendamping ini mendekati mendekati apa namanya warga yang perempuan dan mendekati yang laki-laki ini kan pasti beda ya Kak Neta ya nah kita pengen tahu nih narasi yang kayak apa yang Kak Neta sampaikan kepada para ibu di desa ya nah yang juga mayoritas sebagai petani ya dan bedanya apa narasinya kalau dibandingkan dengan cara Kak Neta ngobrol dengan petani yang laki-laki narasi atau cara saya berkomunikasi dengan membawakan materi gender antara di kelompok petani laki-laki dan kelompok perempuan memang sangat beda yang pertama saya pancing dengan kata bahwa saya buka dengan kata bahwa perempuan diciptakan untuk menolong kaum laki jadi saya katakan dengan berguyon atau bercanda berarti di sini Bapak Ibu yang kuat itu siapa yang menolong atau yang ditolong dengan sendirinya mereka mengatakan bahwa yang lebih kuat itu adalah penolong jadi setelah mereka sudah bisa memahami itu maka secara mengalir bisa saya menjelaskan maksud daripada kesetaraan gender tersebut dan mereka bisa menerimanya oke nah saya ingin menelusuri lebih jauh nih Kak Neta terkait dengan apa namanya bagaimana kestaraan gender itu didorong kepada hal yang jauh lebih institutionalize gitu ya kaitannya dengan pengaruh setamaan gender nah Kak Neta ini kan juga kemudian kepikir gitu ya membuat sebuah sekolah perempuan di kalangan kelompok wanita tani gitu nah dalam konteks kita bicara tentang pengaruh setamaan gender ini tuh bagian dari yang namanya affirmative action dimana perempuan diberikan ruang khusus untuk memperkuat dirinya karena ada banyak barier atau hambatan-hambatan secara budaya dan secara tafsir agama yang menyebabkan perempuan itu tidak secara bebas seperti laki-laki gitu ya untuk berperan di masyarakat maka butuh yang namanya affirmative action gitu ya nah dalam konteks membangun di sekolah perempuan ini bagaimana Kak Neta melihat pembentukan sekolah perempuan ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan di desa Kak boleh gak diceritakan kalau ada contoh boleh juga Kak Neta iya bagi saya pribadi sangat strategis untuk memperkuat ideologis kestataraan gender dan bagaimana upaya untuk pembadanan perempuan tidak secara karena anggotanya apa karena anggotanya itu perempuan semua pasti lebih kuat di dalam mereka mengembukkan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka untuk di desa atau usulan-usulan mereka di desa maka tergerak hatiku untuk membentuk mereka dalam suatu kelompok perempuan yang saya katakan kelompok wanita tani di desa sehingga di dalam mengambil satu keputusan-keputusan di desa itu mereka bisa menyorak menyorakan satu keputusan mereka secara kolektif yang mereka bawa sehingga di dalam pengambilan keputusan itu bisa diambil secara kesepakatan anggota KWT itu sendiri nah berarti dengan adanya kelompok wanita tani ini perempuannya lebih lebih berani untuk apa namanya terlibat di dalam pengambilan keputusan di desa ya kak ya iya sudah mulai berani artinya belum juga terlalu sepenuhnya mereka mereka berani tapi semenjak ada saya di dalam saya terus membangkitkan semangat dan spirit mereka sebagai perempuan untuk lebih berani mengemukakan apa yang menjadi usulan-usulan dan keinginan mereka untuk kemajuan pembangunan di desa di tempat mereka tinggal nah kak Neta saya pengen pengen dapat cerita lebih banyak nih tentang kesuksesan kak Neta bersama dengan warga desa memperjuangkan anggaran desa yang khusus untuk pemberdayaan perempuan boleh gak kak dijelasin ini gimana caranya kepikirnya itu penting untuk anggaran ini harus ada alokasi khusus pemberdayaan perempuan dan pada saat membicarakan di sebuah forum bagaimana meyakinkan aparat desa dan tentu warga untuk bisa bersepakat bahwa pemberdayaan perempuan itu perlu ada dananya yang pertama saya memberikan pemahaman yang baik kepada pemerintah desa yang ada bahwa perlu diadakan pelatihan pelatihan yang secara signifikan kepada anggota kelompok wanita tan yang ada secara khusus di dalam pertanian bidang organik mereka jika mereka diberi pelatihan maka semakin berdayalah mereka jadi saya coba mengusulkan bahwa sebagian anggaran dana desa bidang pemberdayaan karena sesuai juknis bisa dialokasikan sedikit untuk kebutuhan pelatihan-pelatihan anggota kelompok wanita tan yang ada maka pemerintah desa juga karena sudah menjelaskan penjelasan saya secara baik mereka memberikan pandangan yang baik dan mereka sangat-sangat setuju dengan usulan saya maka disetujilah untuk dua kelompok kemarin di desa Uwe Lincum diberikan dana satu kelompok 5 juta untuk melakukan pelatihan di desa Tuaro pelatihan pembuatan pupuk organik sehingga pupuk itu bisa mereka pakai untuk tanaman mereka dan yang kedua saya usulkan lagi kepada pemerintah desa bahwa untuk lebih mempermudah jarak kerja para kelompok wanita tanik ini maka saya mengusulkan juga perlu diadakan sebuah alat yang bisa mempermudah kerja mereka jadi mereka tidak mencangkul lagi maka disetujui lagi oleh pemerintah desa untuk mengadakan dua alat mesin pencacat tanah atau yang desa kita sebut kultifator sehingga itu bisa didapat oleh desa dan semuanya itu dikeluarkan dari anggaran dana desa bidang pemberdayaan jadi ini semakin mempermudah sebenarnya kerja-kerja petani perempuan karena teknologi tinggi juga sudah mulai masuk ke desa dan orang tidak perlu lagi harus mencangkul tapi cukup menggunakan mesin dan itu pasti akan meringankan beban perempuan-perempuan petani nah Kak Neta tentu selama proses pendampingan desa ada banyak perubahan yang terjadi di desa tapi juga ada banyak perubahan yang terjadi pada Kak Neta sendiri nah kita ingin tahu apa yang menurut Kak Neta berubah dari diri Kak Neta sebagai pendamping desa karena proses yang dilalui tadi ya sudah lebih dari lima tahun awalnya saya ini secara pribadi saya saya ini mempunyai sifat yang sangat temperamen atau istilahnya orang awam itu emosi yang meledak-meledak tapi setelah saya ditempat di sekolah perempuan kemudian saya diterima bekerja sebagai seorang pendamping dana-dana desa maka secara otomatis saya harus bisa merubah sikap saya yang meledak-meledak yang emosi cepat 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 keluar seperti begitu karena bagi masyarakat desa bahwa saya ini adalah panutan mereka jadi saya harus bersyukur kepada masyarakat notabene petani yang ada di desa yang boleh saya dampingi bahwa mereka lah yang bisa merubah saya seperti begini bagaimana saya bisa menahan rasa emosi-emosi yang ada di dalam diri saya karena itu semua juga tidak terjadi secara instan tetap sampai hari ini saya juga masih banyak belajar juga dan saya juga belajar dari petani-petani saya yang ada di desa kalau dilihat dari sisi kapasitas kepemimpinan Kak Neta apa yang berubah drastis yang berubah drastis dari diri saya bahwa saya sudah bisa berpikir berpikir panjang artinya berpikir bagaimana untuk untuk membuat diri saya ini lagi lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk semua masyarakat yang bisa saya temui karena sampai hari ini keinginan saya jika Tuhan masih memberi kekuatan kepada saya saya masih ingin tetap terus mengabdi di desa karena satu keinginan terbesar saya satu kesenangan terindah saya bahwa jika saya bisa dekat dengan seluruh masyarakat yang ada di desa baik pasti lebih dari lima tahun mendampingi tiga puluhan desa ya di Poso tentu ada banyak kapasitas yang berubah ya tentu kapasitas saya yakin betul saat ini Kak Neta mungkin jauh lebih baik bicara tentang bagaimana administrasi desa lebih jago bicara tentang bagaimana memasukkan nilai-nilai perdamaian dan juga kestaraan gender di dalam kerangka implementasi undang-undang desa transparansi dan sebagainya saya yakin betul itu pasti akan berubah karena pertemuan-pertemuan dengan Kak Neta sebelumnya juga telah mengindikasikan itu nah di penghujung acara kita ini Kak Neta aku pengen Kak Neta mengambil pembelajaran penting dari proses panjang yang Kak Neta lakukan di pendampingan desa apa nih pembelajaran penting yang perlu dibagi pembelajaran penting yang bisa saya bagi kepada seluruh teman-teman saya atau kepada masyarakat desa bahwa rasa kepedulian kita harus lebih kita tingkatkan dan yang kedua rasa saling untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada itu juga harus perlu kita tingkatkan agar bisa tercipta satu kedamaian yang ada di negeri tercinta kita ini Kak Neta boleh gak kita tahu nih kunci suksesnya Kak Neta dalam mempromosikan kestaraan gender dan menjaga perdamaian apa namanya selama melakukan pendampingan kunci sukses saya bahwa saya selalu memperlihatkan apa yang saya katakan itu bahwa itu sesuai dengan tindakan saya jadi saya sering tinggal bersama mereka jika mereka butuhkan saya saya ada dan yang yang kedua kunci saya merasa saya sukses bahwa mereka melihat sendiri bagaimana saya bisa juga menjalankan seperti mesin-mesin berat itu mesin pencacat tanah itu jadi mereka oh iya ternyata perempuan juga bisa seperti bisa seperti begitu bisa menjalankan jadi artinya bukan cuma ngomong istilahnya ngomong doang dari saya berbuat seperti itu mereka bisa mengikuti semua apa yang saya saya buat dan saya lakukan di desa seperti itu Mbak Ruby intinya teladan jadi Kak Neta ini sebagai pendamping desa itu jadi kayak tauladan semua mata akan tertuju kepada Kak Neta apalagi juga perempuan jadi memang sangat strategis ketika Kak Neta mengambil strategi dan pendekatan yang tidak hanya meminta masyarakat melakukan tapi diri sendiri juga penting untuk konsisten menjalankan nilai-nilai yang diakini oleh Kak Neta tadi ya terima kasih Kak Neta sudah meluangkan waktu bersama dengan talk show kita sama-sama Pak Ruby mudah-mudahan kembali ke poso dalam kondisi yang selamat ya amin terima kasih cerita Kak Neta mewakili geliat perubahan desa undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah turning point bangsa ini untuk mengembalikan otonomi desa sebagai pilar bangsa pendamping desa memiliki peran krusial bisa memfasilitasi sebuah perubahan bisa juga mendorong pada kemunduran maka penting bagi pendamping desa untuk memikirkan beberapa hal dari pembelajaran Kak Neta tadi yang pertama adalah memiliki mindset yang terbuka pengalaman dan keterampilan yang sangat cukup sebagai bekal untuk mengarahkan desa mampu mengelola sumber dayanya dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola yang terbuka dimana partisipasi perempuan tinggi dan mitigasi pada konflik juga kuat yang kedua menyadari pentingnya sebuah ruang affirmative action kalau kita bicara tentang pemberdayaan perempuan yaitu sebuah proses khusus untuk membentuk jati diri perempuan Indonesia agar memiliki perspektif gender dan juga perspektif perdamaian dengan kacamata gender dan perdamaian inilah perempuan desa akan selalu berpikir pentingnya melibatkan perempuan dalam semua proses pengambilan keputusan dan tentu memastikan bahwa segala kebijakan dan intervensi pada perkembangan desa tidak menimbulkan konflik tentu saja yang terakhir adalah begitu pentingnya peran pendamping desa dalam proses transformasi panjang menjadi desa berdaya tentu penting sebuah perekrutan pendamping desa dilakukan dengan terbuka dimana kader-kader perempuan yang telah ditempa dalam sebuah pendidikan kritis yang itu dilakukan oleh banyak masyarakat sipil contohnya Kak Neta memiliki kanal-kanal penyaluran yang produktif di masa datang kita akan melihat 74 ribu desa yang ada di Indonesia memiliki kepekaan terhadap gender dan perdamaian sehingga tidak saja mendorongkan penciptaan perdamaian dan kestaraan gender di masyarakat tetapi juga menjadikan desa sebagai ekosistem baru untuk kreativitas dan inovasi berbagai mimpi-mimpi perubahan terima kasih telah meluangkan waktu bersama dengan talk show She Built Peace semoga cerita-cerita yang kami suguhkan mampu menggerakkan Anda untuk meneladani para perempuan perdamaian kita perubahan tidak bisa ditunda perubahan tidak langsung besar perubahan mulai dari diri sendiri perubahan dari perempuan untuk masyarakat jika Anda memiliki cerita inspiratif tentang perempuan yang melakukan perubahan di komunitas Anda sekecil apapun Anda bisa menghubungi kami di alamat berikut ini dan terima kasih atas partisipasinya sampai jumpa pada tayangan She Built Peace berikutnya selamat menikmati selamat menikmati